Intro Halo semuanya, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan, nama saya Hasan Nugroho Kalian bisa memanggil saya Pak Hasan Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar tentang mengenal literasi Pasti semuanya sudah sering mendengar kata literasi Nah, sebenarnya apa yang kalian ketahui tentang literasi? Kalau kita tinjau dari definisinya Secara umum literasi dapat diartikan sebagai keberaksaraan Yaitu kemampuan mengolah dan memahami informasi pada saat membaca dan menulis Artinya, disini ada dua keterampilan yang saling berhubungan Yaitu keterampilan reseptif berupa membaca Dan keterampilan produktif berupa menulis Apa sih keterampilan reseptif dan keterampilan produktif itu? Keterampilan reseptif itu adalah keterampilan untuk menyerap informasi Sedangkan keterampilan produktif itu adalah keterampilan untuk menghasilkan sesuatu Tujuan akhir dari digalakannya literasi Keterampilan Indonesia adalah untuk menciptakan budaya literasi Budaya literasi ini pada akhirnya akan mengarah pada cara berpikir kritis Cara pemecahan masalah, pengembangan ilmu pengetahuan, dan penciptaan suatu karya Saat ini kalian pasti sering mendengar kata literasi di mana-mana Bahkan kata ini sering dijadikan bahan untuk mengolok-ngolok orang di media sosial Akibat orang tersebut terlalu banyak bicara dan kurang membaca Nah, menurut kalian mengapa gerakan literasi itu kini semakin berkembang? Ada yang bisa menjawab? Baik, kita bahas Pertama, masyarakat dan pemerintah Indonesia saat ini itu sudah semakin sadar Bahwa kemajuan dan keunggulan individu, masyarakat, dan juga bangsa itu Ditentukan oleh adanya tradisi dan budaya literasi yang baik Kedua, adanya faktor pendukung dari komunitas-komunitas yang peduli Dan punya semangat untuk menumbuhkan dan menyebarluaskan kegiatan, tradisi, dan budaya literasi Di lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan Menurut kalian apa tujuan literasi? Ya, ada yang bisa menjawab? Oke Yang pertama Dengan literasi, tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang diterima itu menjadi lebih baik Artinya, kita akan terhindar dari yang namanya salah menyimpulkan Dan yang kedua, literasi itu akan membantu orang berpikir secara kritis dengan tidak mudah terlalu cepat bereaksi Artinya, dengan literasi yang baik, kita tidak akan menjadi orang yang tergesa-gesa Ketika ada masalah, kita akan memikirkannya terlebih dahulu dengan baik-baik Kemudian, baru mencari alternatif solusinya Ketiga, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca Ya, memang demikian adanya Membaca adalah jendela dunia Jadi dengan membaca otomatis, pengetahuan juga akan meningkat Dan yang terakhir, membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti baik yang ada dalam diri seseorang Ada kalanya, saat kita membaca atau memilih bacaan, kita itu memilih bacaan fiksi Seperti novel, cerpen, dongeng, cerita fantasi, dan lain-lain Nah, di dalam bacaan tersebut, ada nilai-nilai yang bisa kita teladani Nilai-nilai inilah yang akan membantu kita sebagai insan akademis Untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai budi pekerti Termasuk juga membuat kita lebih peka dengan keadaan dan lingkungan sosial kita Literasi itu terdiri atas beberapa macam Menurut Kemdikbud, setidaknya ada enam macam literasi Yang pertama, literasi baca tulis Literasi baca tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi Beberapa tujuan literasi baca tulis adalah sebagai berikut Yang pertama, meningkatkan kemampuan analisis Kemampuan analisis yang baik akan menghindarkan kita dari kesalahan mengambil keputusan atas suatu keadaan Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam menanggapi suatu isu Literasi yang baik akan membuat kita semakin bijak Sebagai orang, kita tidak akan mudah menghakimi orang lain Dan mampu melihat isu dari berbagai sudut pandang Yang ketiga, meningkatkan kemampuan menggunakan teks tertulis demi tujuan tertentu Misalnya untuk menulis artikel ataupun karya ilmiah Yang keempat, mengembangkan pemahaman dan potensi Dan yang kelima, meningkatkan partisipasi di lingkungan sosial Artinya, kalau kita banyak membaca, input kita itu banyak Jadi, kita itu akan merasa pede saat berpartisipasi di lingkungan sosial kita Yang kedua, literasi numerasi Literasi numerasi adalah pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh Menginterpretasikan, menggunakan, dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika Tujuan literasi numerasi itu secara umum ada dua Yang pertama adalah Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari Yang berhubungan dengan angka dan simbol matematika Contoh sederhananya adalah jual beli, pengukuran tanah, dan lain-lain Yang kedua, meningkatkan kemampuan analisis informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, diagram, dan lain-lain Demi tujuan mengambil keputusan yang tepat Contohnya, saat ini sedang ramai kebijakan PPKM Penentuan kebijakan PPKM ini selain dilatar belakangi oleh situasi Juga dilatar belakangi oleh data statistik kasus COVID yang ada di Indonesia Baik itu jumlah kasus harian maupun kasus nasional dari sejak pertama COVID sampai hari ini Yang ketiga adalah Literasi sains Nah, literasi sains ini berkaitan dengan pengetahuan dan kecakapan ilmiah Pengetahuan dan kecakapan ilmiah ini ada apa saja? Yang pertama itu adalah Mengidentifikasi pertanyaan dengan tepat Yang kedua adalah Memeroleh pengetahuan baru Yang ketiga Menjelaskan fenomena ilmiah Yang keempat Mengambil simpulan berdasarkan fakta Yang kelima Memahami karakteristik sains Yang keenam Menyadari bahwa sains dan teknologi itu membentuk lingkungan alam Yang ketujuh Meningkatkan kesadaran intelektual dan budaya Dan yang terakhir adalah Memiliki kemauan untuk terlibat dan peduli dengan isu-isu yang berhubungan dengan sains Yang keempat Ada literasi digital Apa sebenarnya literasi digital itu? Oke kita bahas Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital Alat-alat komunikasi atau jaringan internet Tujuan literasi digital adalah menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat Bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari Ribet? Ya Sederhananya seperti ini Literasi digital ini akan membuat kita paham cara menggunakan perangkat digital dengan baik dan positif Perangkat digital itu bukan hanya sebagai sarana hiburan tetapi juga sarana untuk memperoleh informasi Kemudian penggunaan media sosial misalnya Nah pakai media sosial itu untuk berbagi aktivitas sehari-hari minimal ya seperti itu Syukur-syukur kita bisa berbagi hal-hal yang positif Jangan menggunakan media sosial itu untuk menghujat orang lain Atau bahkan melakukan penipuan Itu dilarang dan melanggar hukum Dan harus kita hindari Nah literasi digital yang baik itu juga akan membuat kita bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang kabar bohong atau hoax Yang kelima ada literasi finansial Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko Keterampilan dan motivasi finansial Tujuannya adalah membuat keputusan yang efektif dalam konsep finansial Supaya kesejahteraan individu maupun sosial meningkat Literasi finansial ini akan membuat kita berpikir lebih matang dalam mengelola keuangan kita Kita bisa membedakan mana yang benar-benar kebutuhan atau sekedar keinginan kita Ya kalau kebutuhan kan harus dibeli ya harus dibeli Tapi kalau keinginan bisa kita beli bisa juga tidak Tidak harus menyesuaikan kebutuhan kita Yang keenam atau yang terakhir adalah literasi budaya dan kewargaan Literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa Maksudnya disini apa? Kita itu juga harus paham bahwa dari dulu Indonesia itu sudah beragam Dari sisi budaya, dari sisi agama, suku, bahasa, dan lain-lain Semua warga Indonesia itu punya hak yang sama untuk tinggal disini Jangan memaksakan orang lain untuk seragam dengan kita Sikap saling menghargai perbedaan itu penting untuk kita jaga Ini yang diinginkan oleh literasi budaya Sedangkan literasi kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat Yang sederhana saja misalnya Hari ini kita punya kewajiban untuk menjaga protokol kesehatan Yaitu harus kita patuhi Jangan ngeyel Dan jangan merasa kebal terhadap penyakit Nah itu tadi adalah materi tentang literasi yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik materi yang saya sampaikan SMA Negeri 10 Malang Learn Today, Lead Tomorrow, Be The Best Selamat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Literasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!